Tim Raimah Sabara Direkturat Samapeta Polda Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Tapalangkaraya melakukan penggerebekan di sebuah rumah di jalan Simpey Karuhhei Gang HBC dan rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat pesta narkoba. Dan benar saja, saat polisi melakukan penggerebekan yang diawali dari informasi masyarakat tersebut, petugas berhasil mengamankan 5 orang pemuda yang diduga baru saja selesai melakukan pesta narkoba. Pasalnya, di rumah tersebut polisi berhasil mengita barang bukti berupa bong atau alat hisap sabu-sabu. Panit Pamat Subdit Gasum Dit Samapeta Polda Kalimantan Tengah Ibda Eko Basuki mengatakan berdasarkan pengakuan mereka bahwa sabu-sabu yang mereka gunakan berasal dari daerah Puntun. Dan selama ini dari beberapa kali penangkapan terkait peredaran sabu-sabu para pelaku mengaku mendapatkannya dari daerah Puntun. Dari daerah Puntun Samapeta dan gabungan dengan Satuan Narkoba Poros Plankeraya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan SMPKRW4 terdapat anak-anak muda sedang mengusumsi narkoba. Terus ada berapa orang yang diamankan, Pak? Barang bukti? Totalnya semua 5 orang yang kita amankan kita bawa ke daerah Puntun. Satuan Narkoba Poros Plankeraya dan barang bukti yang kita amankan 4 buah bong, 1 buah pepet, 2 buah mancis, 2 buah plastik klip. Selesai-selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bongnya pun ada di sebelah mereka. Sabunya bermasinya didapat dari daerah Puntun, Sabun Rambang. Sementara itu Roy, selaku ketua RT6, RW25, Kelurahan Palangka mengatakan pihaknya tidak mengetahui kalau rumah tersebut dijadikan tempat untuk pesta narkoba. Namun pihaknya sangat berterima kasih kepada polisi yang sigap untuk menindak lanjuti kasus ini. Sangat disesali, tetapi ini saya mencapai terima kasih kepada mereka yang sudah sigap melaporkan dan ini memang jadi satu kehatian-hatian di lingkungan ini untuk spai steril dari narkoba. Dan kami mencapai terima kasih kepada Polres yang sudah sigap dan memang ada beberapa titik yang selain di sini juga beberapa waktu yang lalu kami juga jadi saksi di Jalan Tampung Penyang 6. Sebelumnya curiga enggak kalau ada kegiatan pengguna narkoba ini? Belum, belum. Tidak curiga? Tidak sama sekali. Jadi memang kan itu agak terselubungan. Untuk proses hukum lebih lanjut, lima orang pemuda tersebut langsung dibawa ke MAPOL Resta Palangka Raya untuk diperiksa secara intensif terkait keterlibatan mereka dalam peredaran narkoba yang ada. Sahrul Mubarak dan Tapan Setiawan melaporkan dari Palangka Raya.